Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wasyukrulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammad bin Ya'udillah Wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah Wa la hawla wa la quwata illa billah Ashadu an la ilaha illallahu wahtahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiya barna Amma ba'du faya ayyuhal Ikhwah wal akhwad Usikum Wa nafsibitaqwa Allah Faqad fazal muttaqun Wa ahusukum ala ta'an Ila'anakum turhaman Faqad talallahu ta'ala Fi kitab al-kariim wa al-asul al-qa'lim A'udhu billahi minasyaitun rajeem Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal ladhina amal ta'u wa haqqa tuqati Wa la kamutunna illa wa'amu wa sallam Bahwa ibu-ibu yang saya muliakan Assalamuala pada malam hari ini Kita bisa bersilat rahim kembali Dalam rangka bersama-sama Menjalani kitab Bunuhul maram bin ajilat ila'ahkam Karangan imam hajar Al-A'askolahni Bahagut ibu hajar al-A'askolahni Dan kita membahas langsung dari hadisnya Berbab Bermasalah dan Secara ruhut Sampai akhir InsyaAllah InsyaAllah Dan Inilah yang Apa namanya Kita perlukan Kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari Belajar Langsung Berkenaan dengan Total cara Dalam kehidupan sehari-hari Berkaitan dengan makhluk badat Dan lain sebagainya Untuk Karena Kita adalah Mengikutnya Nabi Muhammad Kita Bukan saja Mengikuti ilmunya Tetapi juga kita Mengikuti segala Tingkah lakunya Baik yang bersifat fikir Mampu yang bersifat akhlak Ataupun Hal-hal yang lainnya Yang diajarkan oleh Rasulullah Kepada kita Salah satu Syair Berkenaan dengan sifat Rasulullah itu Lam yikhtalim Qatul Taha Mutlaqan Abada Walatafaa Aba Aslan Fima Dari Al-Fima 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 Babar 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 Rasulullah itu Tidak pernah tidur Ini maksudnya Tidak pernah tidur itu Meskipun Hati Apa namanya Rasulullah Matanya itu Terkatuk Seperti kita Biasanya tidur Tetapi Hati beliau itu Senang biasa hidup Senang biasa hidup Berpikir kepada Allah Dan senang biasa Berpikir berkait dengan Umat Jadi Ini Salah satu Sifat Yang ada di dalam Diri Rasulullah Selalu Rasulullah itu Yang dipikirkan adalah Umat Bahkan Ketika Hajal Sudah dekat saja Kata-kata yang Diungkapkannya itu Bukan Apa namanya Anaknya Bukan istrinya Bukan Apa namanya Ibunya Tetapi adalah Umatnya Umat Umat Nah syair itu Kita bisa Melihat Betapa Rasulullah Begitu sayang kepada kita Makanya Adalah Sangat Wajar Kita balas Mengikuti Apa yang Dairkan Baik Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian Kita akan Lanjutkan Pada Bab Berkenaan Dengan Al-Wudu Bab 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 Jadi Kita sudah Ada Melewati Beberapa Bab Baik yang Berkaitan Dengan Air Kemudian Berkaitan Dengan Najis Berkaitan Dengan Tempat Dan Berkaitan Dengan Apemana Kejelasan Sekarang Kita Memasuki Bab Wudu Bab Wudu Bab Bintang Wudu 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 Bisa Wudu Wudu Wawunnya Dibaca Dormah Maka Namanya Wudu Kita Berwudu Kita Beraktifitas Wudu Untuk Solat Tapi Kalau Wawunnya Itu Fakah Maka Artinya Adalah Air Yang Dipakai Untuk Wudu Jadi Beda Sekali Apa Namanya Wudu Sama Wawun Tulisannya Sama Kalau Kita Bundul Kita Bawa Namanya Ini Baca Wawun Atau Wudu Nah Itu Tergantung Pada Konteks Kalimatis Baik Kita Lanjutkan Pada Hadis Yang Ke 29 An Abi Ghurayrota Dari Abi Ghurayrota Sudah Ada Ini Tanya Poto Kopinya Ini Radiyallahu Anhu An Rasulillahi Dari Rasulullah Sallallahu Ani Wasallam An Nahu Sesungguhnya Rasul Kola Berkata Rasul Berkatanya Adalah Lawla An Ashuk Ala Ummati La Amartuhum Bissiwaki Ma Kulli Wudukin Lawla An Ashuk Lawla Itu Kalau Law Itu Kalau La Tidak Ada Law Artinya Jika Ada Law Lawla Itu Artinya Ada Jika Andai Kata Ini Juga Adalah Law Dengan La Jika Tidak An Ashuk Kok Aku Membuat Masyakat Masyakat Itu Membuat Susah Ala Ummati Atas Umatku La Amartuhum Bissiwak Maka Aku Akan Memerintahkan Humnya Larinya Ke Umati Memerintahkan Kepada Umat Disiwaki Dengan Melakukan Siwa Kosok Kigi Ma'akulli Wudu'in Pada Setiap Aktifitas Pada Setiap Wudu' Akhrajahu Malik Hadis ini Riwayat Keluarkan oleh Imam Malik Wa Ahmad Dan Imam Ahmad Wa Nasahi Wa Nasahi Dan Imam Nasahi Wa Sohah Ibn Huzaimah Dan Hadis ini Disuhihkan oleh Ibn Huzaimah Wa Zakarul Bukhari Ta'liqon Dan Disebutkan oleh Imam Bukhari Sejabat Ta'liqon Jadi Kalau ada hadis Kalau ada hadis Apa namanya Babnya lain Selamat menikmati Selamat menikmati